Ingat nama tanduknya, nama kerbaunya namanya Pelor. Pelor ini satu kerbau yang dia pelihara dari kecil, lebih dari 20 tahun dia besarkan. Standar diadu, karena itu satu pride, identitas. Jadi kalau kita punya jagoan, orang bangga dengan anjingnya, di Toraja ini orang bangga dengan kerbaunya. Nah di ujung cerita, kerbonya dia juga yang akhirnya harus dia korbankan untuk upacara di keluarganya. Ini salah satu teman, namanya Aras Parura. Ini juga satu keluarga yang berasal dari selatan, Aras Parura. Kerbau di Toraja ini tanduknya bisa sebesar itu. Itu gimana, Mas? Saya tidak mencari informasi. Saya itu heran loh. Saya itu heran. Ini kalau di Jawa mungkin bikin orang terbengong-bengong dengan tanduk yang sepanjang itu. Di Toraja kok bisa panjang seperti itu? Apa memang di, apa istilahnya ya? Memang rasnya itu unik karena memang ada di Toraja? Atau persilangan? Nah ini, saya tidak bisa menjawab itu secara tepat ya. Tapi yang jelas ada diskursus kebudayaan. Saya melihat kadang, saya sebagai orang Jawa kadang saya harus tertawa sendiri ketika kita melihat masyarakat Solo yang punya upacara satu suro, di mana mereka mengarah ke buh buh leh. Kemudian mereka berebut teleknya diakini sebagai jimat dan memberikan kesuburan dan lain-lain. Nah sebenarnya ini ada satu keterikatan, tapi juga ada diskursus kebudayaan. Saya pikir bagaimana kerbau yang disanjung-sanjung di Toraja, sedangkan di Solo yang jadi rebutan itu teleknya. Jadi apa yang mereka yakini, apa yang mereka percaya, saya belum pelajari betul, tapi mengenai jenisnya ada belasan, sepertinya ada sub sampai ratusan ya, kerbau bunga dan banyak hal. Termasuk yang ini kan kalau memulai ini kan sebetulnya adalah kelainan jenetika, tapi justru mahal ya di Toraja itu. Ini mahal-mahal sekali, Mas, kalau kerbonya. Nah itu kan sangat besar sekali. Ini dalam proses untuk menuju ke upacara atau bagaimana, Mas? Yang mana? Ini nih, yang di slide. Ini kedua-duanya sedang proses akan adu kerbau, Tedong Pasilagan. Tedong Pasilagan. Untuk adu kerbau ini apa incidental atau memang bulanan atau bagaimana? Adu kerbau ini, Tedong Pasilagan ini, Satu bagian dari upacara perayaan kedukaan atau Rambu Solok yang biasanya diadakan menjelang akhir-akhir upacara Rambu Solok. Nah tapi ada urutannya itu, Mas. Ada tamu mapadong, penerimaan tamu dulu. Tamu kemudian membawakan persembahan atau mahar pertukaran sosial, saya pikir. Mahar pertukaran sosial bagaimana? Jadi, pahar pertukaran sosial, coba, mungkin penjelasannya tidak terlalu tepat. Iqmah akan menjelaskan dengan tepat, yaitu bagaimana kekerabatan di Toraja ini diciptakan melalui persembahan dan bentuk penghormatan antar keluarga ataupun orang lain, di mana saya menghormati keluarga A. Dengan begitu, saya menyumbangkan kerbau atau ababi dalam rangka menghormati almarhum dan ini dicatat, Mas. Itu yang menarik. Jadi kalau di Jawa kita buah kondangan, pakai amplot, itu kan dimasukkan di kota dan kadang mungkin kita meyakininya tidak dengan nama, mungkin nyumbang-nyumbang saja. Kalau di Toraja tidak, Pak. Mereka mencatat itu semua. Dan saya pernah melihat satu buku catatan itu yang kertasnya sudah usang sekali, yang model ini tebal sekali, dan itu tercatat sampai 1960-an. Jadi bayangkan ada satu dialektika kekerabatan dari satu keluarga ke keluarga B, B ke keluarga C, C, D. Mereka bertukar dari kerbau dari satu devaluasi harga dari waktu itu 5 juta, hari ini menjadi 20 juta, kemudian menjadi 30 juta, 100 juta, dan bahkan mencapai miliaran. Jadi kekerbau ini bentuk kekerabatan, saya pikir. Kekerabatannya. Jadi lebih, kalau konsepsinya mungkin transaksi sosial. Investasi sosial, menurut saya begitu. Oke, saya ke Mbak Iqma. Mbak Iqma bisa, Anu, dengar saya? Oke. Untuk konsep yang barusan dijelaskan oleh Mas Risang, cara detailnya bagaimana? Jadi mulai dari gambar pertama ya? Ya, yang untuk soal kerbau. Soal kerbau dulu nih. Apa langsung kerbau? Untuk masalah transaksi. Oh, kerbau ya? Ah, ya. Kerbau ya? Ya, oke. Tugas air saya waktu di Jogja itu topiknya tentang pembagian daging kerbau Saat upacara pemakaman tingkat tertinggi di salah satu percamatan di Rantepau. Saya lalu selesai di Rantepau. Nah, waktu itu saya melihat bahwa kenapa apakah stratifikasi sosial di Torai itu hanya dilihat berdasarkan upacara pemakaman saja. Tapi ternyata setelah dilihat di dalam, ternyata yang salah satu faktor yang menentukan juga bahwa stratifikasi sosial di Torai itu tersahan karena adanya pembagian daging kerbau ini. Nah, waktu itu salah satu dosen pembimbing informal saya adalah Bapak Jorsyun Sadikondro. Nah, waktu itu dengan referensi skripsi dari Tandiroma Andi Lolo waktu itu pernah jadi Bupati Sarator aja. Nah, Pak Andi Lolo waktu itu menulis skripsinya tentang pembagian daging kerbau itu sudah tahun 1968. Nah, saya melanjutkan skripsinya itu tahun 2009. Nah, bisa ditampilkan nggak yang gambar tadi itu? Yang gambar tadi itu ya, sebentar Mbak, sebentar. Ini saya stop share dulu. Saya carinya dulu Mbak. Yang gambar sapi tadi itu ya? Iya, kerbau. Kerbau kok, kerbau. Sebentar, sebentar. Stop share. Saya share screen ulang ke gambar kerbau. Sudah nampak? Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Andi Lolo. Ini salah satu gambar di tugas air saya waktu itu ya. Jadi, saya membandingkan bagaimana perubahan pelatisan sosial dahulu dengan sekarang. Nah, sekarang itu pada saat upacara ini berlampung tahun 2009 atau 2008. Jadi, dulu itu bisa dilihat di situ ya. Nomor satu. Kepala. Kepala. Ya, nomor satu. Bagi kepala. Nomor satu kepala kan. Nah, untuk pembagian daging kerbau ini sistemnya yang berlaku di desa Tikala. Tantoraja Utara. Jadi, setiap kampung itu berbeda-beda sistem pembagian daging kerbaunya dan untuk siapa bagian-bagian ini diberikan. Bisa saya jelaskan agak detail ini ya? Gak apa, Pak Cil. Pertama untuk kepalanya itu namanya usuk. Jadi, di kepala itu ada tiga usuk. Atau rusuk ya? Nah, itu diberikan kepada istilah di dikala disebut peruang kandek. Jamuan makan. Jadi, pertama jamuan makan untuk keluarga besar atau kandek-kandek itu jamuan makan untuk pema kakak atau krimen. Orang awam ya. Nah, sedangkan yang ketiga adalah untuk jamuan makan masyarakat umum. Yang ketiga itu berarti bagian leher ya? Nah, tunggu sebentar ya. Lalu, yang ketiga itu leher ya? Ya, leher. Nah, itu namanya gora-gora. Gora-gora ini diberikan khusus kepada orang yang menebas. Oke. Nah, lalu kayu boko. Kayu boko itu sekitar punggung ya? Punggung berarti nomor empat itu? Iya, punggungnya itu untuk masyarakat umum atau anak orang kaya atau tosugi. Tapi, yang belum bisa melakukan, yang belum bisa memenuhi syarat untuk upacara tingkat tertinggi. Misalnya salah satunya itu 24. Lalu, pondok tanggulnya ya? Tanggulnya itu? Nomor lima. Nomor lima. Yang tadi itu kayu boko itu nomor empat ya? Nah, pondok itu untuk yang istilahnya di Tikala namanya Membunga Morangka. Nah, artinya orang yang sudah mulai kaya, itu diberikan bagian panggul. Lalu hatinya, kalau artinya di dalam bahasa saja. Artinya nomor enam itu bagian perut? Yang menerima sepak. Ya, terutama. Jadi, ya termasuk perut ya. Jadi, sepak itu kaki depan ya. Kaki depan. Kaki depan itu yang di bawah itu ya. Nah, kaki depan itu untuk tomah kakak atau bangsawan. Lalu, yang artinya tadi itu artinya untuk yang menerima sepak, kaki depan. Jadi, ada orang-orang yang tertentu yang menerima dobel dari bagian-bagian panggul. Oh, itu ya. Lalu, darah. Nah, darah ini waktu di masa lalu itu kurang makanan enak ya. Jadi, makan kerbau itu termasuk salah satu jamun spesial ya. Jadi, darah itu salah satu olah yang spesial waktu itu. Nah, darahnya itu diperlukan orang. Mungkin ada beberapa video ya di YouTube. Jadi, orang ambil bambu terus ditadah darahnya untuk makan. Lalu, ekornya. Siapa ekornya? Ekor nomor... Ekornya atau ikko? Ekor. Untuk yang punya, untuk yang pemilik kerbau atau yang disebut komantuno. Nah, lintek undi kaki belakang? Kaki belakang, kaki belakang. Tanpa paha ya. Jadi, hanya kakinya tanpa paha. Nah, itu untuk yang menerima sepak. Jadi, bisa dibayangkan yang menerima sepak itu berapa kali dia menerima sepak. Nah, saya selah ya, Mas ya? Iya, buka-buka. Jadi, inilah yang menurut saya sesuatu yang begitu kompleks dari Toraja yang membuat saya merasa harus datang bertahun-tahun mempelajarinya lagi, memotretnya lagi, merekamnya lagi. Jadi, bayangkan setiap potongan daging kerbau saya sudah dibagi dengan sistem-sistem sosial. Ada yang untuk keluarga yang dengan tiba sekian, ada yang untuk saudara, ada yang untuk tukang potong. Nah, itu yang sangat menarik. Nah, mungkin Iqma bisa ceritakan sedikit, Pak, bagaimana keterikatan antar keluarga, antar upacara dari tahun ke tahun itu, bagaimana kerbau ini jadi satu ikatan. Nah, itu tadi yang Mas Dodi mau tanyakan, Bu. Jadi, misalnya saya kan sudah lama langsung tinggal di kampung. Nah, misalnya kalau misalnya ada upacara pemakanan, ada pembagian daging kerbau seperti ini, di Tikala ada istilah yang disebut Sumarak. Jadi, Sumarak itu pembagian daging yang di atas nama saya. Jadi, ada keluarga atau siapa gitu atas nama saya, dia yang berhak, dia yang menerima daging yang harusnya menerima pada saat itu. Nah, itu yang saya ingat ya, bagaimana kerbau ini, dan apalagi pembagian daging kerbau ini penting untuk menjadi pengikat ya. Menjadi ikatan. Jadi ikatan. Gimana? Jadi ikatan. Ya, saya lembiskan sedikit, bisa enggak? Jadi, kelihatan bedanya, ini kan yang tadi saya merasakan yang dahulu. Nah, yang sekarang, sekarang ini serilinya asalnya beginian ya. Jadi, tadi kan sudah diketahui siapa-siapa yang menerima dari bagian badan tertentu. Tapi sekarang, waktu saya, sekarang ini waktu terlebihnya asalnya pembagian, sambil membuat pembagian, ya. Ada perubahan. Jadi, pertama, itu kan gereja sudah masuk. Jadi, gereja sudah masuk, artinya pemerintahan sudah masuk. Lalu, perubahan sistem pemerintahan desa masuk setelah aja. Nah, jadi muncul camat, koramil, akorvek, lurah. Nah, pembagian daging kerbau kali ini makin kompleks ya. Nah, iya. Jadi, yang paling pertama menerima bagian dari kerbau ini adalah gereja. Kalau dia Kristen, ya. Lalu, camat. Camat itu menerima kondok. Kondok itu panggul. Lalu, koramil, panggul juga. Demikian juga taposek. Taposek di sekitar arena itu ya. Lalu, lurah. Lurah itu berasak atas kaling bokok. Lalu, jadi yang dapat daging kerbau juga adalah perwakilan dari sekolah-sekolah di sekitar sempat berlaku dengan pacaran. Lalu, puskesmas. Puskesmas berhak atas usuk. Nah, karena pelaksanaan upacara pemakalan sekarang lebih kompleks, ada sejumlah tugas yang melakukan, yang membantu upacara ini ya. Yang biasa kita lihat mungkin ini ya, pengiring. Pengiring ini ada beberapa ya. Yang pertama, yang meniringi mak payu. Atau saat tamu atau pelayat masuk ke lantang karampuan atau kondok untuk menerima tamu. Terus, pengiring untuk mak papangan. Jadi, setelah kita dikasih minum, kue, kopi, teh, lalu kita datang lagi rombongan yang selanjutnya, itu kita dikasih minum, koko, keperangan, keperluan untuk menyeri ya. Lalu, ada juga Toma Ranting. Toma Ranting masih di fotonya, Ritah sama tadi ya? Toma Ranting sama tadi ya? Yang foto nomor berapa ya? Halo? Halo? Itu Toma Ranting bukan? Mas Rizang? Iya, oke. Ada pertanyaan dari Mbak Iqma itu? Itu Toma Ranting bukan yang pakai lalu itu? Oh iya, ada fotonya di belakang Mbak Pih. Pake Toma Ranting kan? Halo? Putus-putus, Mbak Iqma. Tapi yang menarik, yang menarik jadi catatan saya waktu itu, waktu menulis laboratorium ini adalah, jadi tidak semua, tidak semua, sebab itu di, dibunuh. Oh dibunuh. Disembeli. tapi ada juga yang dijadikan untuk contohnya adalah, yang diberikan kepada gereja. Waktu ini, waktu saya penelitian itu ya. Jadi, kerbau yang paling maju sih, jenis saleko. Yang ini ya, kerbau ini. Nah, itu nggak disembeli. Tapi, diuangkan atau dielang. Oke. Jadi, misalnya kalau hasil elangnya itu 80 juta, ya, 80 juta itu dibagi tiga. Dibagi ke gereja, dan 5%-nya itu untuk pemilik kerbau ini. Nah, karena ada kerbau-kerbau yang tidak disembeli ini, itu disebut kerbau yang dibiarkan hidup, atau kerbau yang, saya dong dipatoro, artinya dibiarkan hidup. Nah, di pasar kerbau itu kan ada contohnya Rizang ya? Pasar kerbau. Pasar kerbau. Untuk yang di pasar kerbau, ini saya out dulu berarti ya. Saya kembali ke slide-nya Mas Rizang. Iya, iya. Kita kembali ke slide-nya Mas Rizang. Nih. Sudah nampak? Nampak, nampak. Baik, Mas. Sudah nampak ini? Pasar-pasar kerbau-nya. Jadi, sebagian kerbau yang dijual di pasar kerbau ini, kemungkinan itu adalah sedong yang dipatoro. Oh, yang dibiarkan hidup ya? Tidak ditembeli waktu itu. Begitu. Terus, Mbak Hikmah. Untuk masalah, ini kan ada perkembangan sistem pemerintahan ya. Katakanlah, tadi seperti Mbak Hikmah ceritakan. Ketika ada sistem pemerintahan yang menjadi lebih modern, ada koramil, ada camat, dan sebagainya. Apakah ini mempengaruhi hirarki ketika kerbau ini sudah disembeli? Apakah yang menjadi prioritas itu yang mana? Sistem pemerintahan desanya dulu? Sistem pemerintahan adatnya dulu? Atau yang modern? Kalau itu dijauh berdasarkan konteksnya pembagian dari kerbau ya. Seperti yang saya katakan tadi itu, jelas yang paling pertama itu ini ya? Dereja. Lalu, kepala administrasi samat, burah, dan sebagainya. Tapi, tapi, yang tadi itu, yang misalnya untuk kepala tua-tua adat, itu tetap memperoleh yang tadi itu ya, yang bagian-bagian yang saya jelaskan tadi, yang berlaku di masalah. Artinya, untuk ketua adat tetap lebih prioritas daripada camat ya, intinya ya? Iya. Oke, oke, oke. Terus, ini, untuk dua foto ini, Mas Risang bisa dicelaskan? Ini salah satu portret yang di kiri, yang pakai sarung di lehernya, ini MC sebenarnya. Jadi, ini MC berbagai upacara di Toraja. Nah, saya lupa namanya, orang ini. Tapi, orang ini sangat ngetop sekali di Toraja. Jadi, yang menarik dari seorang MC ini adalah budaya tutur sebenarnya. Jadi, dia memiliki energi, memiliki karisma, memiliki, memiliki postur, dia sangat tahu bagaimana cara membacakan sajak-sajak dan doa-doa yang harus dibacakan sebagai seorang MC. Jadi, kalau dia sudah memimpin dengan suara sound system yang ribuan word, biasanya kalau di Toraja, dia akan membacakan sajak-sajak yang luar biasa, yang tidak bisa saya tirukan. Tapi, sepertinya saya bisa membekukannya melalui foto ini. Bagaimana dia berpose dengan sorot mata yang tajam. Dan untuk, kita tahu saja, mas ya, MC sekelas dia ini untuk satu buah upacara itu honornya bisa 15-50-an juta. Hanya untuk MC sebuah upacara. Nah, itu urusan lain. Tapi, saya begitu kagum dengan MC ini. Namanya Pak Sambarumbun. Saya diingatkan, terima kasih nih, ini ada finalis Indonesian Idol kedua. Namanya Harimantong ada di sini. Nah, ini teman pertama saya di Toraja. Ini dia gabung juga di sini, Mas Dodi. Oh, iya, 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 asik, asik. Harimantong, ini, saya singkat sebentar ya, ini dialektika dalam perjalanan foto. Jadi, yang menarik, saya merasa punya saudara di sana namanya Harimantong ketika saya membuat skripsi di sana. Saya nginap di rumahnya, enggak dua hari, tiga hari, mas nginapnya, mas, satu bulan saya nginapnya di rumahnya. Itu enggak nginap itu, pindah itu. Ngerepoti, malah. Itu enggak nginap itu, itu namanya pindah itu. Beneran, jadi, itu yang membuat saya merasa orang-orang Toraja ini begitu terbuka, menerima kehangatan para pengunjung untuk merasa nyaman di Toraja. Nah, Harimantong ini juga satu keluarga yang berangkat dari keluarga Sa'dan ya, Sa'dan atau Sa'dan Baluso, saya lupa. Tapi, itu tadi, Harimantong barusan mengingatkan, namanya Sambarumbun. Ini salah satu MC paling top di Toraja, dan saya sangat terpikat untuk membuat postrate-nya dia. Ini foto itu. Kalau yang sebelah kanan? yang sebelah kanan ini penari. Ikhmah, boleh ingatkan, ini tarian apa ya? Tapi, orang ini punya pusaka di kalungnya itu, itu taring babi. Berulang kali mau dibeli orang, tapi tidak diberikan. Tapi, dia menari dengan sangat konsisten, dan seingat saya, keluarga penari di Toraja itu yang masih dari bagian kultural, dilakukan secara turun-temurun. Nah, ini ada yang mengingatkan, ada teman saya lagi, namanya Toma Rinding. Ada banyak teman-teman Toraja yang gabung di sini, saya senang sekali. Toma Rinding. Orang ini luar biasa, tidak banyak percakapan, menarinya sangat pure, sangat tradisional, kostumnya juga tidak pernah ganti baru, masih kostumnya yang lama, jadi, melalui kostumnya yang seadanya itu, saya memilih dia untuk membuat. Ada alih generasi enggak untuk generasi berikutnya ini, untuk masalah tarian? Saya enggak tahu kalau persoalan keluarga, tapi rasanya khusus tarian-tarian yang sakral, nanti boleh disalahkan kalau saya salah, rasanya turun-temurun. Tapi kalau yang sudah berbentuk sanggar baru, dengan tarian yang di-hire atau di-booking hanya untuk keperluan-keperluan tertentu, mungkin sudah mulai tumbuh berkembang. Tapi saya ingat orang ini pun pentas dengan anaknya, kemudian dengan adiknya, jadi seperti las mohikan lah ya, saya menyebutnya. Spesial sekali orang ini. Dan luar biasa. Ada foto saat beliau menari enggak, Mas? Saya ada, tapi tidak masuk dalam kompilasi ini. Oke, siap-siap. Nah, ini menarik sekali ini. Kebetulan Mas Peri Yadianto nanya ini untuk pose yang saat menari. Terus yang kedua foto ini adalah penduduk biasa atau mempunyai serata? Saya masih ingat seorang nenek yang di sebelah itu hanya seorang nenek yang melintas di rumahnya Harimantong. Jadi, kadang-kadang saya membuat portret ketika ada kepercayaan yang dibangun. Mungkin karena saya terlalu lama nginep di rumah Harimantong, kami bercakap-cakap setiap sore, ditanya mana sumuraka, sudah makan belum? Nah, itu diingatkan namanya Nek Keti. Maaf, Mas Dari masih hidup enggak ya nenek ini ya? Karena sudah lebih dari 13 tahun yang lalu saya memotretnya. Nah, itu bayangkan setiap sore mereka berangkat ke sawah sambil nginang, mulutnya merah, tangannya merah, dan membawa tongka dengan dandanan yang luar biasa. Luar biasa, Mas, potret-potret yang saya temukan di sana. Dengan yang di kanan. Kalau barusan dibahas mengenai sirih ya. Mbak Iqma, untuk sirih di Toraja dan di Jawa ini kan ada kemiripan lah. Kalau di Toraja kira-kira ada ramuan khusus enggak untuk sirih? Bagaimana cara untuk mereka apa-apa campuran-campurannya? Ada ya kayaknya, Mak, ya? Campurannya itu sepertinya saat ketahui biasa, ya? Daun sirih. Tapi kayaknya ada daun sirih tertentu yang pas untuk yang dipakai, ya? Yang membuat lebih merah dan mungkin tidak membabukkan. Kalau di Jawa kan campur ini, kapur ya? Kalau di Toraja pakai kapur juga? Kapur juga. Oke, oke. Dan sekarang ini yang pakai sirih masih banyak enggak? Kira-kira. Mas, 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 makan sirih di sana. Rasanya beberapa orang dicampur-kapur juga biar mabuk-mabuk sedikit lah. Karena di Vesta Upacar ini kan orang nongkrong ya. Orang nongkrong semalaman, menyanyikan lagu-lagu Toraja, melantunkan doa-doa. Rasanya sangat tepat kalau mereka jadi agak dizzy sedikit. Pusing, malah-malah, bahkan dengan ngebir. Terus dari Mas Lukman Hakim ada pertanyaan nih. Apakah penari tersebut memiliki makna tersendiri? Artinya penari-nari seperti itu. Menurut saya ada. Iqma mungkin bisa jawab enggak? Apakah ada makna-maknanya? Mestinya ada ya. Kalau mengharap ini yang saya tahu yang tadi saja ya. Sekarang dipakai untuk mengirim orang rombongan untuk yang akan berikan, yang akan sebutkan. Siri, jamun minum teh, kopi, dll. Tapi kalau enggak salah ya. Kita kalau saya salah. Jadi di Toraja juga ada ada petahan ping yang keburuan kepala. Waduh. Kepala Kepala Manusia atau Kepala Kerbo? Kepala Manusia. Waduh. Jadi masih ada ini? Saya waktif. Nah ini menarik. waktunya 8 kelelisian ini di kampung ini ya. Di salah satu di depan rumah Tunggwanan itu paling atas ya. Paling atas dan depan itu diletakkan Kepala Cangkorak atau Kepala Manusia. Ini diburu atau memang kepala dari salah satu jenazah keluarga atau bagaimana? Ya saya ingat ceritanya itu adalah karena dulu kan kampung-kampung saling berperang memperuntukkan kekuasaan. untuk melegitimasi bahwa kelompok tertentu menang dan berkuasa daripada yang lain jadi untuk memperlihatkan kepada orang-orang bahwa kami adalah istilahnya Tunggwanan Pak Barani atau Tunggwanan Pak Pak Talu artinya orang yang merah atau yang berani ya. Jadi mungkin salah satu korban sebagai simbol bahwa suku yang bersangkutan sudah mengalahkan suku yang lain begitu ya? Ya maksudnya antar kampung ya antar kampung kalau suku tetap cuma kampung beda itu ya? Ya waktu itu tapi tidak tahu juga karena waktu itu di masa lampau atau raja juga berperang dengan suku misalnya dengan bukit dan sebagainya di sekitar setor aja ini sangat menarik artinya ketika ada satu Tunggwanan yang ada kepala manusia itu biasanya adalah tetua desa atau tentaranya adat maksudnya menarik jadi istilahnya yang saya sudah sampaikan itu tongkonan soal salo artinya tongkonan itu kan bisa berarti rumah rumah adat bisa berarti rumpun keluarga misalnya risang punya rumpun keluarga jadi saya bisa sebut tongkonan risang gitu ada namanya sendiri-sendiri ya ya jadi tongkonan itu itu dari Tengkora Kepala ada kaitannya dengan upacara Mabara tapi itu sudah tidak ada lagi waduh Mabara ya menarik terus yang berhak masang Tengkora itu siapa sekarang yang berhak masang Tengkora siapa jadi katakanlah begini satu kampung pasti ada yang menjadi senior kan apakah rumah senior itu yang berhak memasang Tengkora Kepala ataukah orang yang berhasil membunuh musuhnya kalau saya bukan ini ya tapi atas nama keluarga siapa atau atas tongkonan siapa satu tim perang ini dipimpin keluarga yang memimpin tim perang ini yang berhak berhak masang itu ya seingat saya tongkonan itu apa seperti tongkonan itu konsepnya apa seperti rumah lamin di Kalimantan jadi satu rumah diuni oleh beberapa keluarga jadi tongkonan itu bisa berarti rumpun keluarga di bahasa indonesiakan bisa juga di bahasa indonesiakan menjadi rumah rumah tapi biasa dalam restrukturannya disebut bernoh tongkonan artinya rumah tongkonan rumah keluarga artinya dalam satu peta itu memang satu keluarga ya ya berarti memang perkembangan keluarga bisa juga oh gitu ya jadi kalau konsep perumahan sekarang ini kan kluster ya kluster kluster gitu apa seperti itu konsepnya halo kalau coba saya jawab ya mas ya jadi ingat saya tongkonan ini menjadi tanda keterikatan antar keluarga jadi misalkan saya menikahi anak anak saya menikahi anaknya mas Dodi nah dari situ dibuktikan dengan mendirikan tongkonan baru nah tongkonan itu konsepnya gimana ya artinya secara keluarga inti atau secara apa ya keluarga besar keluarga besar bisa dibilang keluarga besar atau bisa juga sebagai pertanda bersatunya dua keluarga menjadi satu keluarga dan biasanya tingkat lapisan strata sosial itu yang menentukan tongkonannya akan dibangun dimana oh gitu apa konsepnya seperti RT begitu atau Duksun begitu jadi pada akhirnya kita akan melihat bahwa di Toraja kalau kita nabrak tabraan sama-sama naik becak sebelum ribut itu kita akan ditanya kamu kampungnya mana kampungnya KTKSU loh KTKSU tongkonannya tongkonannya siapa tongkonannya naik X gitu loh berarti kamu masih sepupu tujuh kali sama saya loh siapa loh ini oh ternyata kamu sodaranya ini nenek itu nenek itu menikah dengan paman saya waktu itu nah ini kekerabatan yang mahal menurut saya yang dinilai dari sebuah tongkonan saya baru jujur saja saya baru melihat satu sistem sosial di Toraja itu baru ini saya membawa tongkonan itu seperti itu karena apakah ini juga ada di tempat lain sistem seperti ini saya enggak tahu di tempat lain mungkin ikhmah sebagai pengalaman coba diceritakan di rumahmu sendiri itu ada berapa tongkonan dan mewakili beberapa keluarga mungkin pengalaman pribadi seperti ini akan lebih realistis untuk dijelaskan kalau urusan seperti ini nanti capi aja mas gimana Pak Ikhmah gimana Pak Ikhmah gimana seperti yang dibahas webinar berapa hari lalu jadi seterah Toraja itu di lateral di selusuri di lateral jadi tidak matriasi tidak matriasi di lateral patrilineal atau patrilineal gitu ya iya tapi dia dihitungkan dua dari Bapak dan Ibu nah ada yang penting disini ya jadi tongkonan ini kan rumpun keluarga ini tongkonan yang diterjemahkan jadi rumpun keluarga itu ada berapa jenis rumpun keluarga betul pertama ada yang tongkonan layup jadi tongkonan layup layup artinya paling pertama atau awal jadi misalnya satu kampung misalnya Jogja itu kampung lalu yang mendirikan kampung Jogja ini siapa itu yang disebut tongkonan layup selain itu ada juga yang disebut tongkonan atau rumpun keluarga yang jadi komando jadi komando jadi komando untuk melakukan upacara-upacara berarti sistemnya sistemnya kayak kayak pembagian stratifikasi sosial di Bali seperti itu ya kalau tongkonan ini yang berangkat dengan upacara tongkonan ini ini ada tambahan dari mas Michael ini bahwa tongkonan itu kalau secara fisik adalah rumah rumah adat yang digunakan sebagai rumah tinggal tapi secara keluarga itu merupakan simbol rumpun keluarga oke hampir mirip dengan penjelasan baik ma ya tongkonan itu hampir mirip dengan stratifikasi sosial di Bali artinya Prama terus kemudian Sudra ada Kesatria seperti itu ya itu kayaknya sudah diberikan ya kemarin itu ya mirip mirip itu ya mirip nah ada mas ini karena saya sebagai outsider ya saya melihat tongkonan ini adalah sebuah bentuk pertanggung jawaban ketika pribadi-pribadi anak-anak Toraja sudah merantau dan sudah sukses mereka semuanya wajib menyisihkan uangnya atas tongkonan keluarganya jadi misalkan tongkonan di sebuah kampung misalnya coba itu nanti Harimantong bisa ditanya itu di kampung dan itu tongkonannya banyak banget itu kampungnya dia aja bukan kampungnya wilayah keluarganya dia aja itu ada 16 kayak ya tongkonannya nah bahkan Harimantong ini punya istilah keluarga aja sampai sepupu 8 kali 12 kali dan semuanya terdata di bawah tongkonan ini masih yang menurut saya sangat indah bahkan kalau kita orang Jawa aja sepupu aja maksimal paling cuma punya 2 Toraja ini itu pun yang ngapal cuma 2 gitu ya iya itu pun yang ngapal cuma 2 nah di Toraja karena kehadiran tongkonan ini membuat sepatu ikatan rumpun keluarga yang tidak terpisahkan belum lagi ada asas perkawinan yang menyebabkan hubungan antar tongkonan antara keluarga A keluarga B kemudian secara ekonomi ketika mereka mampu membangun banwa tongkonan membangun sebuah rumah simbolik itu itu menjadi satu ikatan lagi nah ini ini yang mahal menurut saya dan satu lagi tongkonan ini salah satu petunjuk juga karena menghadapnya selalu utara dan selatan nah ini kan konteks arsitektural yang yang istimewa gitu loh jadi terjadi keteraturan di Toraja itu jadi kalau kita habis pingsan melek bingung kita melihat tongkonan aja tau itu oh utara dan selatan itu ada disitu oh gitu terus untuk masalah masalah begitu kompleksnya silsilah kalau saya ngomong ya silsilah apakah di Toraja itu pernah gak bukan pernah sih ya pemahaman tentang inses itu bagaimana apakah pernah terjadi ataukah memang itu dihindari dari dulu ataukah dimungkinkan inses yang seperti apa maksudnya jadi hubungan hubungan pernikahan antar sodara-sodara nah itu orang Toraja kayak yang bisa jawab Mbak Imah gimana saya ingat saya inses itu kesalahan besar ya jadi yang saya ingat itu yang melakukan inses harus melakukan upacara penembusan rusak tapi saya tidak pelajari lebih detail ya tapi di lain sisi di masalah aku ada juga keluarga tertentu yang menikahkan anaknya yang sepupu sekali apa sepupu dua kali itu dimana ya yang kalau sepupu sekali berarti orang tuanya saling bersedara kalau sepupu dua kali neneknya saling bersedara kan jadi untuk mempertahankan ini rumpun keluarga jadi itu diperkenakan tapi inses itu kalau seandainya motivasi perkawinan itu apa ya memang ada motif melindungi aset kekayaan keluarga besar atau bagaimana seperti itu ya kalau di mungkin tendensinya begitu ya tapi istilahnya yang dipakai itu mempertahankan keluarga rumpun keluarga artinya tidak jangan sampai rumun keluarga itu menjadi istilahnya gimana ya kalau dulu kan yang saya pahami jangan sampai bangsawan menikah dengan orang biasa kan gitu ya apakah di Toraja juga dipahami seperti itu kalau untuk urusan untuk menjaga hata warisan dan itu mungkin itu terlaksa keluarga tapi yang saya tahu untuk mempertahankan mempererat rumpun keluarga itu itu yang salah satu cara itu ya jawabannya ini ada pertanyaan dari Mas Lukman Hakim apa benar ini pertemuan kemarin sudah dibahas tapi ini saya tanyakan lagi dari Mas Lukman Hakim apakah benar harga kerbul di Toraja itu sampai miliaran rupiah betul ya Pak Pikir ya sudah hal yang umum ya Pak Pikir harga kerbul ratusan juta sampai miliaran itu harga yang umum oke 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 yang menyebabkan apa faktor yang buat itu mahal aku coba jawab ya tapi harga kerbul ini dalam satu tulisannya George Adichondro waktu itu almarhum bagaimana demen kebutuhan di Toraja ini mempengaruhi jumlah kerbau yang ada di Indonesia yang waktu itu notabene subjek menelitianya di Kupang jadi hanya karena kebutuhan kerbau di Toraja begitu tinggi maka di Kupang kerbau-kerbau dengan kualitas tinggi dan baik di kirim ke Toraja dan itu menyebabkan menurunnya angka pernikahan di Indonesia Timur menurun drastis C. Mas kalau saya menyebut sampai kategori apa tadi baik dan apa tadi kualitas terbaik ya itu ukurannya apa kerbau yang dianggap ras terbaik itu pertama secara adat ada ukurannya saya lupa tidak bisa jelaskan tapi ada ukurannya misalkan kerbau bunga saleko tekan langi tapi pada dasarnya biasanya diukur melalui jenis kepentingan adat dan upacara apa memerlukan jenis kerbau apa jadi misalkan ada upacara tertentu keluarga A tahun 70-an dulu pernah berhutang kerbau bunga waktu itu mungkin kerbau bunga harganya 70-an juta tapi hari ini mungkin karena ketersediaan ketersediaan kerbau bunganya sedang tidak ada dan orang tahu politik pasar menentukan kemudian harga itu dipermainkan oleh beberapa orang sampai akhirnya cukup tinggi ada di pasar dan berapapun akhirnya jadi harus dibeli karena ini persoalan kehormatan kalau buat orang-orang raja jadi serata yang paling tinggi itu kerbau bunga ya saya lupa ada beberapa jenis kerbau termasuk bentuk tanduknya yang akan mempengaruhi bentuk tanduk sangat mempengaruhi ini ada satu jawaban dari mas Michael santai kerbau di sana masih ratusan juta ratusan juta ada terus kemudian kalau kerbau itu tambahin silahkan jadi ini saya bacakan kata pengantar Jogsusus Adi Chondro di Tiga Saya jadi sebabnya itu meluasnya radius perburuan kerbau oleh orang-orang raja di pada yang ini di Kaltim kerbau-kerbau ini dibeli oleh jaringan pembeli kerbau dari petani dan peternak kecil terutama di Kecamatan Sang Purilang kebupaten Kutai Timur dari sana kerbau-kerbau itu diangkut dengan armada 5 ekor setiap ke pelabuhan peri di Kampung Baru balik papan untuk dilayarkan melintasi selat Makassar ke pelabuhan Mamuju di Sulawesi Barat atau pelabuhan pare-pare di Sulawesi Selatan di sana kerbau-kerbau itu dimuat di atas truk pengangkut sayur ke Tanah Teraja di Controp Terkomen itu yang dari Kalimantan nah selanjutnya pengangkutan kerbau hidup pengangkutan kerbau yang hidup lewat jalan darat merupakan bisnis yang sangat memuntungkan melibatkan pengusaha asli Teraja maupun yang keturunan Tionghoa seperti Jimi manajer perusahaan otobis bintang prima dikeruskan sini ya nah lalu beberapa orang pengusaha berdarah bugis di Kabupaten Pangkajian Kepulauan atau Pangket di Sulawesi Selatan mengklaim di tahun 1999 bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan 2 juta rupiah dengan memasuk satu truk gemuatan 10 ekor kerbau nah itu dari Kalimantan lalu yang Risa tadi cerita dari kerbau yang didatangkan dari Sumbawa perjalanannya itu dari Sumbawa Flores Moa dan Yamdena harus diangkut lewat laut kerbau ya dari Sumbawa dan Flores kerbau ini diangkut dengan feri ke berbagai peleboran di Sulawesi misalnya Randari Bulukumba Bantaeng Jeneponto Parepare Palopo dan Majene lalu lewat jalan darat ke Tanah Toraja ini bisnis orang Jakarta dengan keuntungan sampai 700% 700% sekurang-kurangnya ada kerbau yang dibeli di Flores pengharga 3 juta se-ekor tapi dijual di Toraja se-redat 30 juta sedangkan dari Moa dan Yamdena dengan kapal yang lebih besar kerbau dari Maluku Tenggara diangkut dari Maluku ya selain Sumbawa dan Kalimantan tadi diangkut ke Pelabuhan Palopo dari sana lewat jalan darat yang lebih dekat ke Toraja jadi mungkin ada yang sudah pernah kenal jadi dia juga investigasi tulisannya jadi dia mewancarkan beberapa orang untuk hal-hal tersebut gitu makanya demikian mahalnya jadi tidak semua kerbau yang ada di Toraja itu adalah berasal dari Toraja tapi dari betul tidak semuanya berasal dari Toraja iya terus untuk spesies untuk spesies ya apakah di sana itu memang kerbonya satu spesies atau memang ada semacam yang disilang atau bagaimana karena dari bentuk tanduknya seperti itu mungkin ada yang bule bahkan yang mungkin kerbau bule itu kadang-kadang mungkin silang kali ya terus ada kecatatan genetik seperti itu menurut pengamatan Mbak Hikmah gimana itu belum sampai ke situ pengamatan untuk perkawinan silang-terbau belum mas Rizang saya tertarik dengan foto ini saya jujur saja sedikit merasa apa ya ada sedikit informasi yang hilang ketika melihat foto ini ini foto aslinya warnanya gimana sih mas ini kan bermain simbol ya Toraja itu bermain simbol ada kepala kerbau ada lingkaran di tengah dan ada beberapa keris di situ yang mirip-mirip dengan di Jawa ini adalah rumah salah satu pejabat adat atau rumah orang biasa atau bagaimana oke jadi coba saya jawab ya mas jadi yang pertama foto ini dibuat tahun 2009 tahun 2009 kayaknya di daerah Palawa Palawa itu antara rantepau ke Sa'dan saya lupa ini apakah upacara Rambu Solo atau upacara Mak Nenek saya lupa tapi yang saya ingat adalah saya menjawab pertanyaan pertama dulu kenapa apakah ini hitam putih atau color jadi saya mengawali memotretor aja dengan hitam putih itu merupakan satu motif yang saya pilih untuk menghindarkan diri saya dari eforia dan eksotika persoalan keindahan persoalan persoalan dramatisasi dan lain sebagainya dan ketika hitam putih memberi saya batasan yang tepat ketika kita akan mencoba menyampaikan energi dibalik gambar-gambar itu nah saya melihat ketika kita datang dengan warna dan tertipu dengan biru-biru langit merah darah yang ada dimana-mana kemudian tongkonan juga berwarna merah dan semuanya itu terlalu seksi dan terlalu eksotis dan itu cukup menghanyutkan kita sebagai perekam makanya hitam putih waktu itu saya pilih sebagai satu metode agar kita lebih hati-hati dalam bermain komposisi pose gerak simbol dan akhirnya kita jadi lebih hati-hati dalam memilih gambar itu yang saya pikir soal warna dulu nah saya ingat Sancai ini ketemu saya terus di beberapa tahun memotret dan terima kasih itu sudah diingatkan terus itu pacara mangrara tapi tidak di KTKSU sepertinya di Palawa saya kagum bagaimana babi ini dipulasara sedemikian rupa dibuatkan tongkonan-tongkonan kecil ini real babi ya bukan kayu ya bukan patung ya itu babi mas ini mas ini babi ini persembahan jadi ini satu bagian tentunya ini bentuk dekoratif tapi menyoal keris-kerisnya tadi ada satu pertanyaan juga itu biasanya itu keris-keris pusaka yang dimiliki keluarga atau penyumbang biasanya atau siapa yang memberikan itu dipajang juga di situ dan tidak saya sertakan biasanya babinya itu ada nomor-nomornya siapa yang memberikan kemudian supaya nanti ketika dipotong tetap terdata dengan baik nah itu saya pikir jadi maaf karena ini sudah hampir 11 tahun yang lalu jadi saya hampir tidak terlalu ingat di mana foto-foto ini dibuat tetapi secara jeneral bayangkan pose-pose babi yang didekorasi sedemikian rupa ini kan adalah satu motif dalam rangka penghargaan terhadap upacara yang lagi diadakan saya pikir itu sih Mas Dodi ini dari ini dari hari montong ini ada satu ada satu satu informasi bahwa ini real babi dan yang diusahakan dipilih adalah babi yang sudah sangat tua yang sangat tua yang taringnya sudah panjang dan sudah sangat susah diperdiri ini mengapa mengapa dipilih yang sangat tua atau saya open untuk Mas Harimontong coba cerita Mas itu dari keluarga Saadan yang sangat sering upacara dalam satu sepuluh tahun terakhir biar cerita bentar bentar Mas Harimontong Mari Mantong bentar mana ini oke Mas Harimontong oh ya halo Mas Dodi ini alasannya kenapa dipilih babi yang sudah tua dan sulit berdiri iya kalau oh ya sebelumnya halo ikma halo risang semoga sehat dan semuanya kalau saya sih memang Toraja tapi kebetulan lahir tidak lahir di Toraja tapi sama seperti kebanyakan generasi Toraja yang lahir di Toraja memang selalu ada kerinduan dan kebanggaan tersendiri menjadi orang Toraja jadi selalu rindu juga untuk belajar sedikit demi sedikit tentang budaya orang tua nah kalau apa yang sering orang tua share ke saya karena ini sifatnya acara ini suka cita jadi filosofinya adalah memberikan yang terbaik yang bisa diberikan yaitu babi yang sudah sangat tua yang besar sesuatu yang tua yang besar yang tariknya panjang memang itu satu memberi kebanggaan tersendiri dan yang pasti harganya mahal harganya mahal meskipun tidak semahal kerbau dan memang ada ada batasan yang jelas bahwa untuk Rambu Solo atau acara kematian itu persembahannya itu yang jadi persembahan intinya itu kerbau tapi kalau di acara Rambu Tuka atau acara suka cita pernikahan atau mangrara banua tongkonan itu tidak ada kerbau yang dikorbankan atau yang dipersembahkan tapi hanya boleh jadi karena dengan batasan itu dipilihlah secara apa ya otomatis babi yang paling mahal harganya paling besar dan memang bisa ditanya harga babi-babi ini kalau ada acara Rambu Tuka yang misalnya orang di pasar atau ada penjual babi di situ dia tahu akan ada acara itu dan orang akan mencari babi-babi yang paling tua babi-babi inilah yang banyak diburu orang kemudian kalau sudah tidak ada lagi turun-turun tapi diusahakan cari yang paling tua dan yang paling berat tarinya panjang dan susah berdiri sampai sampai susah berdiri itu pertimbangan menjaga populasi atau memang apa ya menarik sekali Mas Dodi tapi jujur saya belum pernah berpikir sampai situ dan belum mungkin Mbak Iqmal lebih tahu karena selain orang tur aja juga beliau antropolog silahkan jadi meskipun sebagai orang Toraja hanya sampai SMA saya di Toraja saya merasa identitas saya itu ini ya sekarang kalau masalah jadi frekuensi upacara di Toraja ini kan sudah sangat sering jadi untuk pertanyaan itu saya tidak menjawab untuk detail kenapa babi yang lebih tua kenapa yang harus bertaring itu saya tidak punya jawaban belum menemukan jawaban kecuali tadi yang pembagian dari terbo itu saya bisa jelaskan nah untuk sekarang kita pindah pindah ke satu hal yang lebih menarik mungkin ini kris saya tertarik dengan kris di situ yang hampir mirip dengan yang ada di Jawa tentang kris di Toraja ini apakah juga menunjukkan pemiliknya seratanya bagaimana atau seperti apa konsepnya mas Rizan gini sayangnya baru saja sore tadi saya take out fotonya saya kebetulan di Sa'dan pernah berkesempatan memotret satu-satunya trisula sepuh emas yang ada di Sulawesi sepertinya nah itu satu-satunya trisula yang ada di keluarganya Harimantong itu di Sa'dan nah yang menarik di bawahnya keris itu tertulis dibuat oleh kerajaan kediri abad ke-5 keris itu trisula bukan keris sayang sekali tadi gak jadi saya masukkan karena color ya saya ada beberapa foto yang color itu yang sifatnya pendokumentasian saja tapi trisula itu terlihat sekali dia punya lok dan waktu itu saya pernah meneliti bersama Ikma sedikit meneliti ya bukan resmi tapi siapa yang membawa teknologi persenjataan dan teknologi sepuh emas itu ke Sulawesi nah yang menarik adalah tidak ditemukannya makam-makam di bawah abad 15 yang memiliki perhiasan-perhiasan emas rata-rata mereka hanya memiliki kems batu-batu kemudian tembaga dan kain-kain nah ini yang selain persoalan lawatan asing saya lupa ada satu lawatan asing apakah angkatannya Napoleon atau siapa tapi begitu banyak makam-makam di Nusantara ini yang dihancurkan dicuri kemudian dirobohkan dan dikubur jadi sayang sekali persoalan senjata ini harus kita akui mungkin ya dokumentasinya sangat kurang tapi ikmah punya satu gambar penting mengenai gambar ini penting sekali karena teknologi senjata ini juga salah satu teknologi kebudayaan kebudayaan yang penting sekali di Nusantara sudah nampak nah ini ini nah narasinya tadi soal apa ini tadi ini kuno sekali jadi biasanya kan kita yang apa referensi tentang raja yang kita baca itu biasanya dari Karen Adam Roxana yang ini artikel ini ditulis oleh Charlotte kalau tidak salah suaminya Toby ini tahun 1981 tulisannya ini jadi yang jarang juga dibahas di dalam referensi raja adalah pande bersih jarang ya jarang tapi dijelaskan tapi dijelaskan disini bahwa ura ya ura itu pamor kali ya di Jawa ya yang motifnya di dalam itu namanya pamor pamor pegangannya pegangannya berarti bukan yang apa motif-motif di dalam kerisnya itu ini ada satu ada gambarnya itu ini berarti berarti ini logamnya ya ini ya iya itu iya senjata ini dari informasi dari mas Michael namanya Pernai Pernai tapi disini yang sejauh yang saya bisa terjemahkan jadi dia secara menyebutnya itu Blade sedang ya pelatih 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 dalam bahasa yang dia pakai pertama sword sword ya sword ini yang dia terjemahkan jadi Labo Labo Todolo kalau saya kalau saya lagi Labo Todolo itu apa sih pedang orang dulu ya atau pedang pedang saya tidak akan bahas ke situ karena saya belum ini belum dalam tapi hal Halo Mas Rizang ya oke ya baik makanya putusin ya oke nah itu ada di barusan kebetulan masih ada di handphone saya barusan WA Trisulanya ya tapi itu sih halo jelas ya saya pikir 6 8 hampir 9 tahun saya mengunjungi Toraja ini rasanya belum belum cukup tahu banyak saya tentang Toraja justru saya sambil di slide mas boleh kita akan lihat bagaimana maaf oh enggak apa-apa saya berpindah lagi ke slide slide beliau oke oke ini masyarakat Toraja yang sedang menyaksikan upacara mas mungkin halo ya betul ini bagaimana sikap mereka duduk duduk bersama mungkin tidak saling kenal tapi hanya untuk satu tujuan menyaksikan simbol mereka kerbau jadi kerbau itu begitu penting menurut saya di Toraja saya menyambung tadi ada pertanyaan mas Dudi kalau boleh karena itu menarik apa yang harus apa yang diupayakan orang Toraja untuk mempertahankan adat saya tadi lupa pertanyaan dari salah satu peserta kita juga itu pertanyaan yang itu pertanyaan yang bagus dan menarik yaitu selalu ada harga mahal yang harus dibayar mas untuk mempertahankan adat dan kemasyarakatan jadi 2011 saya pernah merilis satu foto bersama Mbak Mardiyah Camim dari Tepo itu delapan edisi delapan halaman lengkap judulnya Lapis-Lapis Kisah di Toraja di sana kami membahas tentang bagaimana etika persaingan sosial di Toraja nah ini sangat sensitif nih orang Toraja biasanya sebel nih kalau ngomongin kastan buku itu seluruh Toraja habis shout out karena waktu itu kita mengangkat tentang bagaimana persaingan sosial jumlah kerbau yang dipotong jadi perlu kita pahami di Toraja itu ada haluk todolo dengan dua saya tidak tahu ya itu pakem religi atau apa haluk sandapituna dan haluk sandasana jadi bagaimana tingkatan pengorbanan jumlah kerbau yang seharusnya untuk keluarga jenis A saya tidak pakai angka 1, 2, 3 karena itu terlalu mengklasifikasikan jenis A sebenarnya sudah cukup mengorbankan kerbau berjumlah 7 keluarga B cukup hanya dengan 9 keluarga C cukup dengan 11 atau sebagainya nah tapi yang menarik adalah tingkat persaingan ekonomi di sana berkembang bersaing dan lain sebagainya akhirnya yang kelas tertinggi merasa bahwa kelas C tidak boleh naik kelas A dengan menaikkan jumlah kerbonya yang dipotong nah efeknya adalah semakin hari jumlah kerbau yang dikorbankan semakin banyak jadi sebenarnya tingkat stratifikasi sosial di keluarga tertentu atau keluarga tertinggi sebenarnya hanya cukup mengorbankan 9 kerbau saya pernah ingat di Nanggala di keluarganya Tino Sarunggalo itu gila karena saya pernah melihat ada kuda putih juga dipotong di sana ada rusa juga dipotong di sana saya punya catatanya tapi saya tidak bisa jelaskan secara detil karena tidak ada catatanya tapi yang menarik adalah lapis-lapis lapis-lapis kisah Toraja ini menunjukkan bagaimana harga yang harus dibayar untuk mempertahankan sebuah adat itu adalah ketika seorang keluarga dari sebuah rumpun patungan berbelas-belas juta berpuluh-puluh juta hanya untuk membeli seikor kerbo yang harganya ratusan juta dan harus dipotong dan dibagikan begitu saja nah itu satu harga yang harus dibayar saya pernah mendapat pertanyaan cukup tajam dari Mbak Mardiah Camim Senior Editor Tempo Risang setelah kamu memotret Toraja sekian tahun ini kamu tahu bahwa angka pendidikan di Toraja tidak maju secara signifikan kemudian banyak orang terlibat dengan dengan hutang piutang karena harga kerbau dan banyak kontraktor bangkrut karena tidak dibayar karena dibayar dulu untuk potong kerbau apa yang apa sikapmu mengenai apa yang terjadi di Toraja bahwa apakah kebudayaan ini perlu terus dikembangkan dan harus terus didukung ini kan pertanyaan yang agak sensitif tapi bagi saya selalu ada harga mahal yang harus dibayar untuk mempertahankan sebuah simbol Mas Dodi simbol atau harga diri simbol karena batasnya tipis sekali kalau misalnya tadi dijelaskan bahwa ini mempertahankan adat saya merasa ini ada sedikit deviasi ada semacam penyimpangan penyimpangan purpose kalau dulu ada saya sepakat tapi kalau saat ini ada deviasi terhadap purpose itu bahwa apakah ada memang satu maksud dimana untuk mempertahankan harga diri antar serata saya pikir kita semuanya akan mengacu pada pride kehormatan harga diri dan akhirnya setara dengan kehormatan dan artinya kita semua akhirnya akan pulang bahwa kita akan melakukan apapun dan membayar berapapun untuk sebuah kehormatan saya pikir itu ini saya dibenerin sama mas saya dibela itu bener kan dan mungkin lapis-lapis kisah Toraja itu mas bisa lihat ada satu potret saya ada satu orang yang berfoto dengan lupisan kerbaunya dan itu bagaimana kehormatan memiliki seekor kerbau saya masih ingat kerbau itu namanya batok tara batok tara itu artinya kepala batu atau kepala yang memukul saya lupa-lupa ingat tapi batok tara ini begitu legendaris hampir lebih dari 10 tahun dia tidak pernah terkalahkan adu kerbau dan yang menarik menurut kesaksiannya adalah batok tara ini mau diadu tapi tidak mau naik trek nah bayangkan itu kalau adu kerbau kerbau tertentu seperti kita sudah punya jagoan tinju atau jagoan sepak bola itu mereka mengawal dari belakang mas kerbanya itu jalan dan itu ada ratusan sampai ribuan orang mengikuti di belakangnya dan siap berjudi nah ini simbol kehormatan dan 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 nilai yang ngeblend jadi satu yang yang rasanya belum kita temukan di tempat-tempat lain mungkin jadi ini yang membuat Toraja begitu istimewa ya itu saya saya terungkit dengan pertanyaan tadi apa yang dilakukan orang-orang Toraja mempertahankan budaya itu itu sih saya pikir ya salah satunya ya ya permisifnya akan mempertahankan adat padahal ya realitasnya harga diri yang dipertahankan ini sebetulnya ini saya sebelum saya ke Mas Hari ada pertanyaan dari Mas Fari apakah ada penelitian yang menemukan bahwa Toraja juga memiliki budaya senjata tajam senjata tajam mestinya mestinya selain keris itu badik dan sebagainya saya lihat hampir sedikit sekali sih Mas kerisnya itu saya lihat tidak banyak orang yang saya pikir di Toraja itu cuma ada tombak dan Trisula itu hanya satu-satunya saya sudah keliling Toraja tidak ada lagi yang punya Trisula itu kemudian meskipun saya cross-check keluhu katanya itu ada kaitannya juga dengan seorang keluarga Saadan yang menikah dengan orang lu harusnya itu masih saudaranya Harimantong nah ini kalau kita menarik kalau bicara Toraja itu siapa itu oh ini saudara ini urusannya bagaimana nah itu kalau soal senjata saya pikir harus jujur kita akui Toraja sangat kompleks kalau kita belum belajar itu rasanya saya nggak pas kalau menjawab tapi menurut seorang kolektor broker barang antik yang melakukan jual-beli di Toraja Toraja tidak punya kebudayaan yang cukup tinggi soal senjata beda dengan Jawa oke sekarang saya ke Mas Hari ayo silahkan menimpali tentang masalah harga diri harga diri panas silahkan ya ini menarik Mas Dodi memang kalau tadi Mas Dodi bilang deviasi saya sependapat karena dulu menurut cerita orang tua saya dulu memang di beberapa tempat ya di beberapa tempat itu masih mengenal ada istilah apa seperti yang dibilang Mas tadi jadi kasta sosial itu ternyata jadi ada masih ada beberapa kampung yang sampai sekarang pun masih kental dengan istilah kaunan jadi kaunan itu kalau sekarang bentuknya mungkin seperti pekerja dulu ada orang yang sangat kaya raya tapi tanda kaya raya orang tua raja dulu ini kan punya banyak lahan jadi sebenarnya secara visual kalau menurut orang tua saya tidak ada yang membedakan antara yang kaya dengan yang jadi pekerjanya itu secara visual karena praktik cara berpakaiannya pun sama terus pekerjaan sehariannya pun sama bahan material yang dipakai juga hampir sama tapi yang membedakan adalah orang-orang yang disebut kaunan itu bekerja di ladang si yang punya ladang dan itu sangat banyak ratusan nah kemudian generasi-generasi yang di kelas atas dengan yang disebut tadi kaunan ini kan juga akhirnya beranak pinak nah kemudian muncul ketika si anak-anak yang mungkin keturunan dari pekerja ini sudah berhasil berhasil di luar dan bisa dengan mudahnya bisa membeli puluhan kerbau seharga ratusan juta dan ini kejadian yang sudah sudah up to date dan sudah sering sekali jadi sudah tidak sudah tidak membuat akhirnya orang sudah ya sudah selama dia punya uang dia juga seperti membayar apa yang dirasakan orang tua atau nenek moyangnya dulu berdasarkan cerita-cerita jadi dia ingin membuktikan bahwa ini bisa jadi memang ada kalau upaya untuk tetap melesarkan itu itu tetap ada kalau yang saya lihat tetapi juga timbul deviasi dan seperti apa ya tetap ada usaha untuk buktikan bahwa si ACB ini meskipun dibilang keturunan dari si pekerja tapi dia karena sudah punya duit bisa dengan mudahnya dibuatlah acara yang besar-besaran jadi pul deviasi tapi untuk sebagian orang seperti saya misalnya tidak taking personal tapi sangat ada di kampung yang masih begitu jadi itu memang sampai friksinya benar-benar kelihatan bahwa eh lu jangan kepedean dong bikin potong kerbau ratusan itu ada itu ada jadi tapi apa ya kalau yang dibilang Mas Irsan tadi mungkin kalau kita lihat sepintas waduh gila orang turaja kerja banting tulang hanya buat kerbau yang akhirnya dipotongin kerbau tapi sebenarnya secara mungkin berawal dari filosofi itu Mas jadilah orang-orang turaja ini yang di luar yang saya lihat itu benar-benar bekerja meskipun motivasi utamanya untuk membeli kerbau dan bisa menunjukkan menjadi pride di kampung tetapi bias dari itu mereka berhasil banyak yang berhasil terus ini impactnya secara pakem apakah ada semacam modifikasi dari budaya asli adat asli kalau modifikasi maksudnya mungkin lebih ke semuanya bisa menerima gitu loh Mas jadi kalaupun ada yang menentang tapi kan apa ya pasti orang akan memilih ya sudahlah kalau kasarnya yang punya duit siapa yang punya pesta siapa gitu tapi sekali lagi ini mungkin bahasa saya karena kita kan generasi yang lebih pragmatis gitu jadi apa yang kita bisa lihat ya itulah yang kita oke apa ini dipengaruhi oleh sebutan Toraja sendiri yang maknanya adalah orang yang di atas artinya kalau mau di atasin lagi itu gak terima gitu loh sebenarnya Toraja yang di atas itu maksudnya karena dari segi elevasi saja tokografinya memang di gunung posisinya di ketinggian gitu ya oke 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 siap sekarang kita ke slide mas ini menarik mas untuk foto yang di kiri ini sudah pukul setengah 11 kurang 15 betul nah ini akan kita tuntaskan slide-nya ini menarik ini banyak orang meminum minuman apa yang dia minum yang jelas bukan sirup ya ini ini bintang ini biru bintang kemudian ini saya ingat ini di Nanggala selain bintang yang menarik lagi mereka juga punya kultur minuman keras itu tuak dan menariknya dijual di pagi hari nenek-nenek kakek-kakek bapak-bapak semuanya rajin bangun pagi hanya untuk mencicipi tuak biasanya itu brewing-nya turun-turun atau gimana waduh teknologinya saya gak tahu mas tapi intinya sekali lagi kedukaan ini juga disebut dengan acara pesta mereka merayakan kematian karena itu adalah jalan menuju jalan menuju surga jadi itu sebuah pesta yang perlu dirayakan karena jadi kalau jalan menuju puang jalan menuju surga dan Toraja ini bagi saya memberikan pandangan baru tentang tentang kematian bahwa tidak ada yang perlu disesali dalam kematian karena ini adalah satu era dimana dia akan masuk pada kehidupan yang lain dan itu perlu dirayakan nah dan sebuah upacara besar biasanya selalu diiringi dengan pesta besar dengan minuman keras dengan dengan tuak dimana-mana sepanjang hari jadi saya membayangkan di Toraja itu rata-rata beberapa keluarga contohnya juga keluarganya di tempatnya Harimantong ini di Saadan ini saya ingat disana itu ada 128 lantang lantang itu kayak tenda-tenda semi-permanen tapi dari bambu tempat untuk menerima tamu tamu mapadong namanya dimana orang biasanya di setiap lantang itu mungkin terisi 20 sampai 10 sampai 20 orang bisa keluarga bisa tamu bisa datang hanya pas upacara bisa juga menginap selama berminggu-minggu nah sekarang bayangkan saja kalau satu lantang itu 20 orang mereka makan tiga kali sehari selama satu bulan kali 128 lantang berapa biaya yang dihabiskan untuk sebuah upacara dan itu kembali lagi ini soal kekerabatan dan kalau dibilang kekerabatan itu benar-benar kerabat jabat erat mas pagi siang sore ketemu ngantri mandi berbagi makanan para perempuan memasak bersama para laki-laki nyon sewa harus saya sebutkan berjudi mulai dari 10 ribuan gocapan jutaan ini kekerabatan yang menurut saya mahal harganya karena nilai-nilai pertemuan itu harus dibayar jadi kalau kita Indonesia secara umum sebagai negara mayoritas muslim tentu kita tahu yang namanya mudik itu kalau sudah dari Jakarta ke Malang itu kan 6 juta 7 juta enggak cukup naik mobil belum oleh-olehnya belum makan nah bayangkan di Toraja ini kalau sudah namanya upacara nenek meninggal mereka dari belahan bumi manapun besar hukumnya wajib mereka harus pulang dan ikut merayakan dengan ikut naruh uang untuk mengadakan pesta-pesta itu yang saya lihat sedih tapi gembira sedih tapi gembira iya saya pikir dirayakan jadi Toraja ini kalau boleh disimpulkan paradoks sekali itu saja yang membuat saya istimewa saya pikir Toraja ini sangat-sangat istimewa next slide ini rentetan upacaranya juga ini upacara lain tapi ini ini orang ini yang suka minjamin saya motor karena saya tahu waktu itu saya mahasiswa enggak punya banyak uang ini masih hari kayaknya ini bukan ini masih om om dua kalinya hari kayaknya ini pongririn ini kontraktor ini mas ini kontraktor di Toraja dia ini penggiat kontraktor di Toraja punya banyak kerbau ini salah satu orang yang bertugas di kampung saya melihat di Toraja ini ada satu kultur satu dari sekian saudara harus ada tinggal di rumah satu jadi kampung tidak boleh kosong sekarang pongririn sudah ketua di PRD Toraja jadi masih hari ini termasuk yang ditahan di situ enggak boleh keluar hari ini bagian merantem mas dia dia baru belada aja dia seneng dia oke next slide ini adu ayam ayam ini menjadi semacam anak diri karena tidak ada harganya oh salah mas salah ya ayam ini luar biasa nih kalau udah urusannya judi ayam nih judi ayam juga sama ini berkisar tentang persoalan harga diri simbol pride dan gara-gara foto ini saya waktu itu sempat mencurigai jangan-jangan Garuda Pancasila kita itu jangan-jangan ayam mas sayangnya tidak saya tampilkan karena saya melihat satu gestur dan kesatuan kepercayaan hampir loh seluruh lini sektor pangan ekonomi kita ini ditopang sama ayam jadi terlepas ayam ini begitu luar biasa jadi kalau ini sabung ayam ini diadakan juga biasanya di upacara 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 pesta kematian juga luar biasa taruhannya juga bisa mobil avansa bisa ditaruh komplit mas biasanya tidak saya slidekan disini ada yang bertaruh uangnya dikarung-karung mas jadi dan ada foto tidak terlalu bagus jadi ada satu pemenang uangnya 50 ribuan bener-bener dihamburkan itu wujud kesenangan dia kalau ayamnya menang sampai kakinya dipasang senjata tajam begini ya taji ya pakai taji ya jadi sekali tidak ada di foto tapi biasanya anak-anak kecil jadi panitia bagian tukang potong karena nanti leher sama leher sama kepala itu jatahnya anak-anak kecil di sekitar situ itu kan indah sekali ini rentetan yang tadi bukan ini ini upacara mas sembah ini upacara mas sembah ini upacara tentang perayaan panen biasanya ini berantem atau bagaimana mas ini mas yang kanan atas ya mas ini 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 spektakuler sekali mas ini foto yang saya potret sambil protok lebay mas ini aku waktu potret sambil nangis-nangis ya kenapa saya nangis karena saya melihat sembah tanding sepak ya mas sembah ada lagunya juga itu tetapi mas sembah ini satu bentuk upacara perang-perangan bergandengan tangan menggunakan kaki jadi berpasang-pasangan bergandengan tangan menggunakan kaki jelas gitu bergandengan tangan menggunakan kaki tangannya gandengan tapi menyerangnya pakai kaki oke ya ya jadi mereka ini sepasang tuh foto di pojok kanan bawah itu mereka nanti lari salah satu ini di calge di obet ke untuk nendang seperti yang di kanan oke oke nah kenapa saya menangis waktu itu karena saya melihat bagaimana mungkin ternyata bangsa ini memiliki sebuah kultur-kultur yang mengajarkan sportivitas dari dini oke gila ya 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 menurutku ini gila bagaimana anak-anak dibesarkan mengenal sebuah jiwa besar dalam sebuah pertandingan sportivitas dan gak main-main nah nanti mereka akan beradu dari pagi itu biasanya anak-anak udah agak siang itu agak-agak dewasa agak sore mulai orang dewasa dan mulai dipenuhi polisi dan tentara karena kadang-kadang berpotensi tawuran nah yang menarik nanti semua anak-anak kecil ini dapat daging kadang ada yang dapat beras terus nanti biasanya pemilik tanahnya yang merayakan panen ini membagikan uang biasanya daging lebih tepatnya biasanya daging Mas Emba ini kita juga punya kan kalau di Lombok kita juga punya presen kemudian nah ini menurut saya seharusnya bangsa ini generasi mudanya sudah dibesarkan dari nilai-nilai kebudayaan seperti ini menurut saya itu yang membuat saya gembergel nah ini 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 upacara potong tedong ya ini upacara potong kerbau di sebuah upacara ini Samen ngambil tekniknya pakai panoramik atau kebetulan memang Samen stitching gitu ya saya stitching saya stitching berapa foto mas ini kayaknya tiga sampai empat foto kayaknya empat foto mungkin mungkin gak tampak ya atau bisa di jadi di dalam ini namanya ini di dalam itu kan ada kalau bisa dilihat lebih ini ya di perbesar gambarnya itu ada beberapa kohon tertentu yang ditancap nah ya menjelang upacara upacara ini dilaksanakan nah yang saya yang saya teliti waktu itu untuk perbesar saya itu ada beberapa kohon yang ditanam di sana ya itu 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 tapi disebutnya disitu simbuang misalnya ada kohon terus ada cendana itu saya lupa lagi tapi dengan ditanamnya kohon ini untuk melengkapi jadi enggak enggak melulur tempat kerbol lalu itu upacara tertinggi enggak masih ada simbol simbol yang lain termasuk pohon-pohon ini yang ditancapkan di tengah-tengah arena pembantayan itu simbol apa harus pohon itu aduh saya lupa jadi untuk pemahaman singkat tertinggi ada yang menyebut rapatan perandanan itu untuk balpawar yang paling tinggi jadi pohon-pohon tertentu misalnya cendana enak saya lupa satu lagi pohon apa tapi ada satu pohon lagi yang ditanam di yang lain yang yang saya tanyakan antara ini boleh silakan dijawab Mas Rizang atau Mbak Hikmah respon WWF terhadap ini gimana aku ingin nanya beneran ini boleh dibilang mass laughter boleh dibilang mass laughter lantas bagaimana respon WWF udah ada yang masuk-masuk gak sih LSM-LSM internasional gitu paling komen-komen di Youtube atau di media sesamanya tapi ini saya mau refleksi untuk pengalaman pribadi ya jadi sepanjang hidup saya sepanjang hidup saya dan melihat kerbau itu di apa di di korok gitu ya di korok itu kalau mungkin untuk peneliti yang lain mungkin itu bisa menyebabkan traumatik atau bisa menyebabkan keorang bukan sejahatan tapi enggak tahu maksudnya belum ada penelitian tentang itu ya tapi mungkin perlu juga dilakukan penelitian tentang itu bahwa apakah penyemberian kerbau dengan sebagian sadis menurut orang itu mempengaruhi orang-orang raja sejaman jadi sadis juga atau psikopat artinya secara aturan secara aturan adat ini kan kayaknya semua umur bisa melihat itu bisa mengakses apakah ada semacam kebijakan dari adat sendiri bahwa yang boleh melihat adalah usia-usia patasan ada patasan enggak kira-kira patasan umur maksudnya enggak ada enggak ada jadi semua itu terbuka life is tough mas life is tough itu salah satu salah satu cara untuk ini untuk men-transfer pengetahuan ya atau men-transfer budaya sampai jelas saat ini salah satu caranya adalah memperlihatkan kejadian-kejadian ini ya ya apapun itu pasti ada sisi baik hurufnya ya tinggal bagaimana kita melihat dari gacamata apa kan begitu ya saya sih penasaran dengan respon WWF aja sebetulnya ini kan sudah masuk kategori mess louder bagaimana sikapnya WWF apakah ada yang culit atau bagaimana dengan adat yang sudah ratusan tahun dilakukan ya kalau boleh saya kita perbandingkan dengan perburuan ikan paus perma ya sebenarnya kan kita perlu mengakui bahwa kadang-kadang tolak ukur barat ini menganaktirikan gagasan-gagasan konsensus adat jadi sebenarnya bagaimana perburuan paus itu menjadi mulai disalahkan sebenarnya mereka tapi justru memperlunak peraturan perburuan ikan besar di daratan Amerika dan lain-lain jadi sebenarnya kontradiktif bagaimana orang-orang kampung yang hanya memotong pohon satu dua biji per tahun menjadi dipidanakan sedangkan peraturan hukum tentang illegal logging untuk industri-industri besar dengan dengan korporasi-korporasi internasional menjadi dibiarkan menurut saya menurut saya terlepas dari komentarnya WWF dia mau bilang apa adat ini membuktikan juga bahwa populasi kerbo juga tidak berkurang juga dan masih mahal dan makin mahal oke sekarang kita ini sudah pukul setengah sebelas mas ini saya saya terpaksa harus terpaksa sekali harus meminta closing dari mas Risang juga dari Pak Hikma saya mempunyai satu tujuan mengapa malam ini kita angkat supaya teman-teman yang ada di komunitas lain itu lebih mengetahui bagaimana pernik-perniknya atau raja agar bisa lebih memposisikan diri dengan baik dengan begitu apa yang dikhawatirkan di pembahasan sebelumnya bahwa ada semacam habit dari para pelaku fotografi yang jenderung tidak tahu apa ya tidak tahu tempat atau tidak tahu rules mungkin akan lebih bisa menempatkan diri ketika ini sudah diupayakan untuk bahas secara detail untuk Mbak Hikmah mohon statement akhirnya untuk penutup oh statement akhir ya jadi sebagai orang yang masih belajar itu menurut saya dokumentasi visual atau foto itu penting sekali menurut saya dan untuk menjelaskan karena misalnya seperti ini misalnya satu foto ini kita tidak tahu ini kapan captionnya apa dimana nah kalau misalnya saya mau mengembangkan tentang ini dapat gambar ini saya perlu caption dan period waktu tertentu ya jadi foto adalah salah satu referensi untuk studi sisiologi betul 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 ya betul ya betul terima kasih ya Mas Risan sembari menyelesaikan slide saya pikir kita perlu mendengarkan statementnya Pak Terto Andayanto sebagai orang yang cukup mempengaruhi saya untuk mendukung saya waktu itu skripsi saya di Toraja dan terus menggeluti Toraja dan mendokumentasinya secara intelektual saya pikir Toraja tidak dipenuhi dengan eksotika langit biru dan maaf tanpa mengesampingkan salon foto yang identik dengan pewarnaan pewarnaan yang istimewa tapi kita perlu sekali mengenali Indonesia mengenali kebudayaan kita dengan kasihan-kasihan gambar yang intelektual yang artinya kita perlu memaknai simbol pose ekspresi dokumen yang itu kita sangat lemah sekali saya pikir tahun 2010 Pak Tirto yang mengkurasi foto-foto saya dengan judul Letters from Toraja mungkin akan tepat kalau beliau yang menutup ya karena betapa pentingnya eksplorasi fotografer Indonesia ini supaya mainnya lebih jauh dan memotret dengan lebih intelektual saya pikir menurut saya Pak Tirto lebih tepat Pak Tirto silahkan dibuka videonya Halo Pak Tirto Masih adakah dia Pak Tirto jangan-jangan ketiduran ini ketiduran Pak Tirto tiduran ya yaudah sih oke dilanjutkan Mas Risang ya ya sekali lagi kita ini Indonesia Jim Nahwe mengatakan bahwa kelemahan kita adalah kita terlalu nyaman dengan cuaca 35 derajat sampai 37 derajat Celcius kita keluar rumah ada ratusan jenis bunga kita punya dua musim yang cukup hangat dan kenyamanan itu sayangnya membutakan mata kita yang akhirnya kita terlalu dimanjakan dengan apa yang ada di depan rumah nah itu artinya sensitivitas kita sebagai perekam ini perlu terus dipelajari kita perlu belajar ilmu tanda kita perlu belajar mengenai arsip dokumentasi pendokumentasian dan saya pikir euforia masyarakat Indonesia yang tidak berangkat dari sejarah tekstual dan begitu boomingnya fotografi di Indonesia sebagai salah satu pasar terbesar fotografi Canon dan Nikon Sony dan Olympus kita ini pasar terbesar Mas Dodi kita tahu itu dan itu yang perlu kita terus siarkan terutama untuk teman-teman di Toraja dan semua yang ada di sini masih perlukah kita memproduksi gambar-gambar yang sebatas indah postcard kita hanya akan melakukan repetisi-repetisi kalau seperti itu dan kita perlu mendokumentasikan dari yang terdekat saya sering mengambil contoh saya memotret hanya tetangga-tetangganya Harimantong saya hanya memotret tetangga-tetangganya Bang Aras ibunya neneknya omnya tantanya dari situ itu akan menjadi satu dokumen Kak Resipan yang menurut saya setiap orang harus melakukannya tidak sebatas indah saja Mas Dodi saya lihat jadi perlu sekali indah indah penting indah perlu tapi itu bukan yang utama tapi aspek pendokumentasian saya pikir Mas Ferry juga paham betul bagaimana nilai-nilai nilai-nilai estetika di bangsa ini terlalu besar terlalu banyak jadi tidak cukup hanya dengan saya yang memotretor aja perlu ada Mbak Nur Hasana perlu ada kemarin ada Mas Andy ada Michael Sancai pemuda yang tidak habis-habisnya manjat tebing dan mengeksplorasi Toraja mengeksplorasi lolai dan luar biasa nah saya berpikir harus lebih banyak dari kita mencoba merekam jejak kebudayaan kemasyarakatan di sekitar kita saya pikir itu yang kita mulai dari halaman rumah kita dulu Mas sudahkah kita punya portret orang-orang di sekitar kita apalagi kita main ke jauh genergi orang saya pikir itu ya terbenarnya ini kebetulan Pak Tirto sudah on Pak Tirto halo Pak Tirto halo masih tidur beliau oke jadi begitu rekan-rekan ini sudah pukul setengah 11 pesan dari Mas Risang itu sangat bermakna sekali harapan-harapan beliau terhadap kegiatan fotografi untuk lebih membunuhi di Indonesia dan lebih memperhatikan nilai-nilai Indonesia itu lebih diutamakan seperti itu saya kira dan apa yang diulas oleh Mas Risang dan Baik Ma semoga saja bisa melengkapi wacana perbendaran pengetahuan kita mengenai suku-suku di Indonesia yang sangat-sangat banyak dan kebetulan saat ini adalah Toraja yang kita bahas perihal beberapa pelaku fotografi yang kesana kemudian tidak menghormati Toraja itu sudah lah itu menjadi satu hal yang apa ya perlu kita pas pada ini sama PR dan harapan kami sebagai penyelenggara diskusi malam ini supaya bisa men-trigger semua para pelaku bahwa untuk bisa mendokumentasikan suatu adat istiadat di satu tempat kita harus mengedepankan respect ya mas Dodi boleh saya nambahkan disitu ada mas Budi mas Budi ID ini sepertinya beliau mewakili fotografi IKJ ini harusnya lebih bersih keras ini menyiarkan norma-norma mas Budi ID di-unmute dulu oke terima kasih Risa terima kasih semuanya saya sangat tertarik dengan diskusi kali ini apalagi mengenai tentang budaya tanah atau raja ada satu hal menurut saya yang menarik dari visual kamu Risa juga tentang pembicaraan satu lagi Mbak Mbak Ilma itu suatu kolaborasi antara narasi dan visual yang ini bisa menjelaskan kita bahwa suatu budaya atau suatu budaya sekutus tanah atau raja itu begitu unik dari sisi human-nya dari sisi antropologinya juga dari sisi pembuatnya makernya si makernya si photographer-nya menurut saya ini dokumen yang sangat-sangat berharga buat kedepannya khususnya banyak orang photographer-potographer muda itu lebih bangga kalau dia bisa membuat sesuatu yang diluarnya budayanya Indonesia mempertahankan kebudayaannya atau arsitekturnya bahkan selfie-selfie sedikit norak kalau menurut saya tapi kalau dari siswanya Mas Rizal itu sangat-sangat bernilai kalau menurut saya ini generasi kita yang akan datang aja atau generasi yang sekarang aja itu perlu banyak belajar tentang visual kita bukan hanya belajar bahasa tentang bahasa warna tetapi kita putih pun juga bisa mempunyai arti visual itu sendiri gitu loh visual itu bisa melatih seseorang ya melatih seseorang emosinya jiwanya juga rasanya itu sangat menarik banget gitu loh menurut saya kamu keren banget kalau dijual lagi agensi yang lebih besar itu luar biasa itu hanya statement saya thank you thank you ini akan melengkapi dengan harapan kita malam ini bahwa apapun informasi yang kita buka malam ini bisa membuka lebih luas wacana fotografer di Indonesia agar satu lebih respect lebih aware dengan kekayaan budaya kita dan yang paling utama adalah kita lebih bisa mendewasakan diri dalam perkegiatan di fotografi terutama karena pengkayaan wacana ini tidak hanya melulu perkara mencet sater tapi juga ilmu-ilmu di luar fotografi juga kita butuhkan karena satu lagi terkadang membuat caption itu jauh lebih sulit daripada urusan motret ini sangat penting kali untuk memperkaya wacana itu jadi saya DLFA Dody Setiawan mengucapkan terima kasih Mas Risang Mbak Nur Hasana sebagai mediator Mbak Iqma Mas Budi dari IKC dan Mas Hari next time kita akan membicarakan lebih detail lagi Mas Hari mungkin Mas Hari akan kita kita kelola waktu lebih panjang untuk ini dan Mbak Iqma Maturnun Mbak Iqma Ibu Sosiologi kita yang sedang menyelesaikan Budi semoga lancar kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak kami sengaja malam ini sudah molor sekian lama kami mohon maaf dan atas kedatangannya kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak saya Dody Setiawan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih semuanya terima kasih